mainboard HP game 4 ini komponen ada dilepas cuma ada dipakai untuk kirimannya kita coba pasang dulu baru dites sebenarnya bagaimana kerusakannya selamat menikmati oke kita lanjut melakukan pengetesan hampir kedip-kedip berarti ada yang masuk nih saya perlihatkan seperti ini ada yang 119 nih baik kita coba ukur lakukan pengukuran dulu ini bekas dikejakan ayo 19 nga ini ada yang masuk nih dikejakan 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 itu dah masuk kapasitor ini kapasitor yang melalui 19 kita cek apa penyebabnya coba dilihat-lihat ini oh ini kapasitor letaknya dikejakan dikejakan ini kapasitor yang melalui 19 buku ini kapasitor yang melalui 19 ini kapasitor yang melalui 19 ya ini resot, blok ini ngesot, coba kita beser kita ukur jalurnya, hilang resotnya, ukur kapasitor, ya kapasitor ini dapat dipastikan bisa coba diukur lagi disini, ya hilang resotnya, seharusnya ini, ini bekas, bednya ini bekas aku lepas, coba saya rakitkan dulu soldernya didinginkan dulu sambil mencari penggantinya kapasitor ini, ya lanjut kita ganti kapasitornya ini yang melalui 19, bentuknya sama atau besarnya sama, tapi melalui 19 pola akordul selamat menikmati ya lampunya nyala hampir 0,03 kita kesan sui dulu diswip nyala pasang memori dulu oke kita tes dari pergerakan amper selarisnya ya hidup flash disk dibaca kedip-kedip lampu flash disk tapi dia sedi monitor belum tampil hampir sudah 1,1 dimonitor belum tampil kayaknya ini tidak langsung ke monitor ini kedip-kedip ini prestis kayaknya untuk laptop seri ini saya mencari kabel fleksibelnya juga agak sulit kompetibel fleksibelnya juga sulit karena cuma yang yang sama hanya gimpan aja tidak ada persamaannya dia tetapi kalau dilihat dari pergerakan amper kayaknya mainboard ini sudah nyala cuma saya pakai flash disk juga flash disknya nyala bergerak bergerak mati dibaca cuma kemungkinan ini harus dia baca layar internal dulu setelah itu kalau kita mau connect ke LCD produktor atau LCD monitor harus neken keyboard seperti pangsen berapa gitu app berapa karena ini kabel fleksibelnya tidak ada disuruh mengirim juga via kirim saya akan kirim dulu handboardnya ini dan saya akan suruh yang usernya customer untuk test dulu untuk sementara pekerjaan ini bisa dikatakan selesai atau sudah terselesaikan yang kerusakan pada kapasitor 19 yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya jangan lupa untuk like share dan komen komen ini kode manager ini kode main board oke akhir kata saya katakan atau ucapkan mantap selamat 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 Terima kasih telah menonton!